Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ciara dari Klasiga Buhaywa Saya akan membacakan kisah Nabi Idris alaih wasallam Suatu hari ketika Nabi Idris dan Malaikat Israel beribadah bersama Kemudian Nabi Idris mengajukan permintaan pembina Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka Wahai Malaikat Israel Tanya Nabi Idris alaih wasallam Malaikat Israel pun menjawab Wahai Nabi Allah lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh Mengapa engkau meminta hal itu Bahkan para Malaikat pun takut melihat neraka Wahai Nabi Allah Nabi Idris menjawab Terus terang saya takut sekali dengan azab Allah itu Tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal sekali Setelah melihatnya Kemudian Malaikat Israel meminta izin kepada Allah SWT Dan mendapatkan resmi Keduanya pun pergi untuk melihat neraka Saat hampir dekat Nabi Idris alaih wasallam Langsung pintar Malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan Ia menyeret dan menyiksa manusia manusia yang durhaka kepada Allah Semasa hidupnya Nabi Idris alaih wasallam Tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka Api berkogar dahsyat Bunyi yang bermuruh menakutkan dan hal-hal yang mengerikan lainnya Nabi Idris meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas Tujuan kedua Malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga Di sana reaksi Nabi Idris pun sama Nyaris pingsan Tapi bukan karena takut Melainkan takjub dengan persona dan keindahan semua yang ada di surga Dilihatnya sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca Sementara itu di pinggir sungai terdapat pohon-pohon Yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas Lalu ada juga istana-istana untuk para pembunuh di surga Di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan Buahnya pun begitu segar Lanum dan harum Setelah puas berkelisi Malaikat Israel mengajak Nabi Idris Salah salam pulang ke bumi Namun Nabi Idris Bukan pulang dan ingin tetap berada di surga Tuhan boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti Setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah Baru Tuhan bisa menghuni surga Bersama para nabi dan orang berlimen lainnya Pujar Malaikat Israel Kemudian Nabi Idris Salah salam menjawab Saya ingin kepada Allah sampai hari kiamat nanti Suatu ketika Malaikat Maut Israel yang sudah bersahabat lama Dengan Nabi Idris Salah salam Meminta izin kepada Allah Untuk turun ke bumi Untuk bertemu Nabi Idris Dia berasa sangat rindu Untuk bertemu dengan Nabi Idris Dan Allah mengizinkannya Malam itu Nabi Idris kedatangan seorang pria Yang membawa banyak sekali buah-buahan Tentu saja Dia adalah Malaikat Israel Yang menyambat Nabi Idris tidak mengetahuinya Nabi Idris menawarkan makanan itu kepada Israel Namun ditolaknya Akhirnya mereka berbincang-bincang Dan keluar berjalan-jalan melihat pemandangan sekitar Tak terasa sudah empat hari Mereka bersama Karena sudah akrat Nabi Idris mulai curiga dengan gerak-gerik sang tamu Dengan rasa penasaran yang tinggi Akhirnya Nabi Idris pun bertanya Kata Nabi Idris Ya Tuhanku Ya Tuhanku siapa sebenarnya Anda Lalu Malaikat Israel menjawab Maaf ya Nabi Allah Saya sebenarnya adalah Israel Lalu Nabi Idris berkata Malaikat Israel Kaukah itu Sampai mencabut nyawa Lalu Malaikat Israel Menjawab Benar ya Idris Lalu Nabi Idris bertanya lagi Sudah empat hari Kau bersama denganku Apakah engkau juga Menunaikan tugasmu Dalam mencabut nyawa Makhluk-makhluk di dunia ini Lalu Malaikat Israel Berkata Wahai Idris Selama empat hari ini Banyak sekali nyawa Yang telah saya cabut Kau makhluk-makhluk itu Bagaikan hidangan di hadapanku Aku ambil mereka Bagaikan seorang Sedang menyuap-menyuap makan Lalu Nabi Idris berkata Wahai Malaikat Israel Lantas apa maksud Kedatangan engkau kemarin Adakah engkau ingin mencabut nyawaku Malaikat Israel Berkata Tidak Idris Saya datang memang Untuk mengunjungimu Karena saya rindu Dan Allah mengizinkan saya Nabi Idris berkata Wahai Israel Saya punya satu permintaan Dan tolong kabulkan Tolong cabut nyawa saya Dan minta izin ke Allah Untuk mengembalikan nyawa saya Saya hanya ingin merasakan Syafqa ratu maut Yang banyak orang katakan Sangat dahsyat Malaikat Israel berkata Sesungguhnya Saya tidaklah mencabut nyawa seorang pun Melainkan hanya Dengan izin Allah Kemudian Nabi Kemudian Allah Mengabulkan permintaan Sang Nabi Dan Malaikat Israel pun mencabut Nyawa Nabi Idris Saat itu juga Perasakan Kesakitan Setelah mati Allah menghidupkan Kembali diri Setelah hidup Nabi Idris Menangis Sejadi-jadinya Dia tidak bisa Membayangkan Jika Manusia-manusia Manusia lain Mengalami Sakara Tuh maut Dengan Kedahsyatan yang sama Nabi Idris Tidak tega Jika daumatnya Halus secara Di ujung hidup Dan mati Sejak saat itu Nabi Idris Makin diat Mengajak umatnya Untuk senantiasa Berbuat kebaikan Dan jujur Untuk hal-hal Kebenaran Sampai sini dulu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.